Halo semua, dalam video ini kita bakal ajak kalian jalan-jalan sekalian ngasih brief information tentang Taman Nasional Gunung Halimun Salak. So stay tuned, don't go anywhere! Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau disingkat Tanah Halisa merupakan salah satu dari 54 taman nasional yang ada di Indonesia. Hamparan hutan dengan luas sekitar 87.000 hektare ini merupakan hutan hujan tropis pegunungan terluas yang ada di Pulau Jawa. Tanah Halisa memiliki keragaman flora fauna yang sangat tinggi. Pohon ikonik yang tumbuh di kawasan ini antara lain pohon raksama lapus padan sanintan. Sedangkan satwa khas yang terkenal dari Tanah Halisa adalah Lang Jawa, Owa Jawa, dan Macan Tutul Jawa. Namun, bukan berarti tidak ada tumbuhan dan satwa lainnya lho. Tentunya masih banyak dan banyak lagi. Tanah Halisa berada di tiga kebupaten, yaitu kebupaten. Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Lobak di Provinsi Banten. Sebagai kawasan taman nasional, Tanah Halisa memiliki sistem pembagian ruang yang disebut Zonasi, yang terdiri dari Zona Inti Zona Rimba Zona Pemanfaatan Zona Tradisional Zona Rehabilitasi Zona Budaya Dan Zona Khusus Zona Inti merupakan kawasan hutan dengan kondisi yang masih sangat baik sebagai rumah utama flora fauna Tanah Halisa. Kegiatan yang dapat dilakukan di sini, terutama berupa survei, pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Zona Rimba Zona Rimba merupakan daerah penyangga atau buffer bagi zona inti. Selain untuk kegiatan survei, pendidikan, dan penelitian, kawasan ini memungkinkan untuk kegiatan wisata alam terbatas atau minat khusus. Selanjutnya adalah zona pemanfaatan. Dalam zona ini dapat dilakukan pemanfaatan berbagai jasa lingkungan hutan seperti pemanfaatan air untuk masyarakat sekitar, pemanfaatan panas bumi untuk menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan, serta pengembangan pariwisata alam. Beberapa bentuk objek daya tarik wisata alam yang ada di Tanah Halisa, antara lain air terjun, bumi perkemahan, loop trail, dan canopy bridge, dan masih banyak lagi panorama alam lainnya. Dan salah satu yang menjadi lokasi primadona wisata alam Tanah Halisa adalah wisata pendakian menuju puncak Gunung Salak 1 atau Puncak Manik. Meskipun tidak terlalu tinggi, jalur pendakian puncak Salak 1 cukup terkenal karena medannya yang menantang. Kawasan Tanah Halisa juga memiliki hasil hutan bukan kayu yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun, seperti getah pinus dan getah damar atau kopal yang dahulunya dikelola oleh perum perhutani. Lokasi pemanfaatan HHBK ini disebut sebagai zona tradisional. Sebagian hutan Tanah Halisa telah mengalami degradasi, baik disebabkan oleh proses alami ataupun akibat aktivitas manusia. Daerah hutan semacam ini dimasukkan ke dalam zona rehabilitasi, yaitu area yang akan ditanami kembali dengan jenis-jenis vegetasi asli Tanah Halisa. Gunung Halimur Salak dikenal sebagai lokasi peninggalan peradaban masa lampau. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan beberapa situs purbakala yang secara zonasi berada di dalam zona budaya. Di dalam kawasan Tanah Halisa juga terdapat penggunaan lahan untuk perkampungan, jalan, serta komunitas adat yang telah ada sebelum wilayah tersebut ditunjuk sebagai bagian dari kawasan Tanah Halisa. Penggunaan lahan berupa non-hutan tersebut dikategorikan sebagai zona khusus. Dari ulasan tadi, sudah jelaskan kalau Tanah Halisa bukan hanya sekedar tempat perlindungan flora dan fauna saja, namun juga terkait erat dengan sosial budaya masyarakat yang ada di dalam dan sekitarnya. Segitu dulu video kali ini ya, and see you in our next video. Bye! Sub indo by broth3rmax